Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Stadion Batakan Stadion Batakan Balikpapan memang gagal Menjadi venue ke dunia U17 2023 Salah satu alasan tak dipilih Karena tak ada lapangan penunjang Atau lapangan latihan yang sesuai dengan standar FIFA Kendati demikian Stadion Batakan Balikpapan tak kehilangan Daya tariknya saat ini Stadion dengan kapasitas 40 ribu penonton itu Menjadi markas sekuat Persibah Balikpapan yang berkompetisi Di Liga 2 2023 Kabar baik lainnya Stadion Batakan juga menjadi markas Sementara Borna FC sama Rinda Untuk menanjutkan perjuangan meraih juara Liga 1 musim 2023 Berpindahnya Borna FC ke Batakan Lantaran kandang mereka Stadion Segiri Sedang direnovasi yang memakan waktu cukup lama Sudah kami sampaikan ke PT LIB Operator kompetisi mengenai Pemindahan lokasi tuan rumah ini Jadi saat menjamu Persi Solo pada tanggal 27 November Kami sudah pakai Stadion Batakan Ucap manajer Borna FC Bapak Dan Rida Uri Selain Borna FC PSM Makassar kabarnya juga melirik Stadion Batakan Sebagai homebase sementara Juara bertahan Liga 1 itu Sama halnya dengan Borna FC Tim berjolung Juku Eja itu akan menjadi tim musafir Lantaran kandang mereka Stadion B.J.H.B. di Pare-Pare juga direnovasi Dan saat ini Stadion Batakan sudah hampir full single seat Sisa salah satu sisi tribun yang belum full Dimana warna single seatnya berwarna biru Dan dipadukan sedikit dengan warna abu-abu Serta ada kursi yang membentuk tulisan batakan Selain itu terlihat juga Anak tangga pada tribun diganti catnya menjadi cat kuning Sehingga terlihat lebih mencolok Diharapkan nanti Dengan full single seatnya Stadion Batakan ini Stadion Batakan bisa dilirik menjadi Oksi markas timnas Indonesia Dan menjamu lawan-lawan timnas Indonesia Dikarenakan Stadion Batakan ini Salah satu stadion non-atletik Dengan VBS Eropa yang ada di Indonesia saat ini Sehingga menawarkan nuansa pertandingan yang jauh lebih baik dari stadion-stadion lainnya Apalagi atmospherenya pasti jauh lebih mencolok Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton!